Mewakili teman-teman dari legend mengucapkan terima kasih buat BPSI, KMEPORA, juga KBI yang telah menyelenggarakan vaksin gratis buat para legend. Jadi sekali lagi terima kasih ke BPSI, ke KMEPORA, dan teman-teman legend yang saling mendukung selama ini. Harapannya dengan adanya vaksin ini, mereka bisa mengadakan kegiatan yang kerja juga bisa sudah aman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya mudah-mudahan sih teman-teman ini bisa terus beraktivitas dan berhitung sehingga ke depannya sudah bisa normal kembali. Awalnya semalam agak deg-degan ya, gimana gitu. Tapi sudah proses, ternyata cuma disuntik gini dong, cus gitu. Gak apa-apa nih, ini sudah ada 15 menitan ya, gak apa-apa sih. Gak ada, gak ada rasa apa. Yang penting sebelum vaksin makan dulu lah ya, isi perut, makan, terus memang tensi gak boleh tinggi. Tadi saya sempat tinggi sih, mungkin datang masih kepanasan, buru-buru, tapi setelah itu 150 boleh sih. Nanti ini lagi tinggal lagi nunggu hasil sama sertifikat. Harapannya buat saya pribadi tentunya agak lebih kebal ya. Kalau misalnya pun amit-amit kalau ada kena, kita lebih gak sampai parah banget gitu kan. Tapi tetap kan protokol kesehatan tetap harus pakai masker segala macam itu. Nah untuk yang secara umumnya, saya sih harap kalau makin banyak orang yang divaksin, berarti kan daya tahan tubuhnya lebih kuat. Sehingga perekonomian secara globalnya juga lebih bertumbuh lagi, biar bisnis lebih maju lagi. Kalau kayak sekarang kan lesu. Masyarakat Indonesia biar makin sehat dong, udah pasti. Kalau dengan vaksin ini jadi jangan ada yang takut atau jangan ada yang gak mau lah ya. Rugi besar kalau aku bilang. Kan ini pemerintah udah keluarin dana gini besar, kasih gratis. Ayo lah, nunggu giliran. Ayo berbondong-bondong biar Indonesia bisa sehat kembali seperti dulu. Tadi awalnya sempat agak deg-degan ya, sempat tegang-tegang dikit sih sebelum divaksin. Tapi prosesnya cepat banget, lancar. Sekarang udah 10 menitan setelah vaksin, sampai saat ini sih gak ada reaksi apa-apa sih, aman-aman aja. Mudah-mudahan jadi lebih banyak yang sadar bahwa vaksin ini penting banget gitu. Untuk kesehatan kita bersama dan semoga corona cepat selesai di Indonesia. Pertama saya terima kasih banyak atas mungkin rekomendasi dari Menpora, pemerintah, juga PBSI, dan semua pihak terkait yang membuat kita semua bisa divaksin hari ini. Juga beberapa anak kami yang ingin pergi ke luar untuk menyukai kejuaraan juga turut divaksin. Ini satu perhatian yang besar dan memang kita harus mendukung khususnya untuk meredam atau melawan COVID. Dan ini adalah bentuk partisipasi atau dukungan kami juga sebagai mantan atlet atau pembina guru tangkis. Ya untuk kita semua ya dengan vaksin ini kan harapannya bisa kembali lebih normal. Ya pastinya itu. Emang kita jarang disuntik sih, tapi saya kira sakitnya hanya sedikit lah ya. Pasti lebih sakit kalah daripada, sebenarnya kalau kalah main pertandingan itu lebih sakit daripada sakit disuntik kayak beginilah. Ini soal kecil lah, sepele lah. Mudah-mudahan vaksin bisa segera diberi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan juga kita tetap bisa cepat beraktivitas dengan normal, masyarakat tenang, melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan lebih kondusif atau ya tenang ya. Bisa nyaman kepada semua pihak, kemanapun kita tanpa rasa khawatir gitu ya. Ini yang paling penting untuk bisa membalikan segala hal dalam hal ini untuk ya baik dalam hal kehidupan sehari-hari, bersosialisasi terutama, dan yang paling penting lagi adalah ekonomi kita semua ya di bidang ekonomi bisa semakin pulih atau bangkit kembali tentunya. Ya pastinya ini juga salah satu usaha kami, dan apalagi kami juga terus mendorong atau mendukung pembinaan bulu tangkis nasional. Sekarang pun saya sudah beberapa kali bikin turun main intern, bahkan ini juga minggu depan akan bergulir lagi. Sekaligus ini kita memberanikan diri ya untuk memberangkatkan anak-anak ke Eropa. Ya jadi ini salah satu bentuk usaha ataupun semangat kuat kami untuk bisa memberi kontribusi kepada para bulu tangkis nasional-nasional untuk meningkatkan prestasi dan membalikkan prestasi yang selama ini katakanlah turnamen vakum dan bahkan tidak ada turnamen sama sekali ya. Maka itu kita sudah mulai, apalagi ini sudah divaksin ya, jadi kita sudah mulai berani keluar untuk bisa bertanding kembali lah. Saya kira itu sih. Ya yang terpenting adalah COVID-19 itu memang ada, jadi bagaimana saya melindungi bukan saya diri saya sendiri, saya melindungi keluarga saya dan tentu saja masyarakat. Supaya kalau saya ada tidak tertular lah, maka saya anjurkan teman-teman siapa saja jangan takut, kita ikutin. Ini pemerintah sudah baik hati, istilahnya memberikan fasilitas kepada kami-kami ini untuk divaksin, ini adalah salah satu pencegahan. Kalau kita sehat, tidak akan menularkan kan, tapi kalau kita ada masalah pasti ditularkan. Ini intinya. Jadi jangan takut lah, apalagi teman-teman atlet atau mantan atlet. Saya sudah gaik, 84 tahun saya. Tapi saya ikutin anjuran pemerintah, makanya saya dibantu sama dek lulu. Kau? Beres.